Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review suatu mod terbaru lagi ini masih sama dengan mod kemarin adalah mod double dagger dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Matiawan dan dengan obodi jet boost 3 SDD untuk mesinnya adalah Volvo B11R dan untuk liverynya pada kesempatan kali ini adalah livery Rosalia Indah dengan livery yang seperti ini ya ini liverynya dari Mas Noval untuk status liverynya adalah limit group ya jadi kalian bisa mendapatkannya di grup dan untuk modnya ini adalah mod sell dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan hubungi Facebook yang ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke pertama-tama kita akan menyalakan mesinnya terlebih dahulu untuk menampakan modnya seperti ini ya ini kurang lebih sama-sama mod double dagger pada biasanya tetapi untuk disini terletak perbedaan pada bagian grill mesin bagian belakangnya kalau di video kemarin itu grill mesinnya itu ada dua cup untuk AC dan untuk mesin tetapi untuk double dagger pada kali ini ini hanya ada satu cup ya untuk mesin dan AC itu jadi satu dan untuk yang lain kurang lebih masih sama ya dan kita akan mengecek untuk fitur-fiturnya dulu pertama kita nyalakan lampu hasil oke lampu hasilnya disini sudah normal ya seperti biasanya tidak dapat untuk lembu send kanan dan send kiri sudah normal dan lembu dekat juga lampu jauh juga sudah normal setelah itu kita cek untuk wiper untuk wiper disini sudah bergerak untuk dua-duanya ya untuk wiper atas ini menggunakan satu wiper dan untuk yang bawah ini menggunakan dua wiper Hai dan untuk mitonya menggunakan mito sliding door dan untuk arahnya ini mengarah ke belakangnya seperti bis double dagger pada umumnya kalau bis UHD kan itu yang depan itu mengarah ke depannya untuk bis UHD atau ultra high deck lalu kita tutup lagi dan tadi ketika kita membuka pintu itu ada animasi pintu lipat ya maksud saya kursi lipat ya dan juga ada lampu seperti biasanya dan kita cek untuk bagian belakang kita nyalakan hajad dulu untuk hajad disini nyala beserta lampu strobo nya ya ikut menyala juga sen kalan sen kiri juga sudah menyala dengan normal lampu malam dan lampu rem untuk lampu malam dan lampu rem sudah berfungsi dengan normal sudah berfungsi dengan normal ya tidak ada kendala dan disini kerennya sudah full variasi ya full variasi strobo yang sudah keren sekali disini karena sudah menggunakan strobo dengan tipe RGB ya dan untuk lampu mundurnya kita cek juga untuk lampu mundur disini sudah menyala dengan terang ya tidak ada kendala lalu kita cek untuk bagian interiornya seperti ini kurang lebih sama seperti mode ini double dagger pada biasanya untuk indikator rem rem tangan ini menyala semua ya untuk pintu disini ada tuasnya ya kalau dihasilnya kalau nggak salah ini sebagai hand rem ya ya bisa ada animasinya itu tapi nggak apa-apa biasanya kan kalau bisa berhenti kan itu membuka pintu ya jadi seolah-olah itu lagi di hand rem gitu ya lalu untuk lampu setnya juga sudah menyala untuk indikator lampu malamnya juga sudah menyala bergerak ya lalu kita cek untuk bagian luar lagi kita akan mengecek untuk tombol animasinya apakah ada perbedaan untuk mode ini untuk animasi pertama ini membuka misalnya menurunkan suspensi atau CPR animasi kedua kita membuka bagasi seperti biasanya animasi ketiga ini membuka kap mesin ini kap mesinnya seperti yang saya bilang lagi untuk kap mesinnya ini hanya ada satu kap ya kalau di Volvo spesial Gunung Harta kemarin itu ada dua bukaan kalau ini hanya satu ya lalu kita turun semua lagi dan kita cek untuk suspensinya apakah sudah bisa bergerak untuk animasinya disini sudah bisa bergerak dan bisa gundal-gandul disini untuk animasi cepat ya tetapi untuk aksesoris di bagian interior disini belum ada ya untuk aksesorisnya dan disini menggunakan velg terbaru ya Oh kalau nggak salah merek yang ternama gitu ya yang lagi tren saat ini untuk gasnya ini lumayan berat ya seperti biasanya bis double deker dan untuk suspensinya juga sudah pas untuk settingannya pas banget ya tidak terlalu pakem ataupun terlalu keblong gitu ini sudah pas untuk remnya ini dan ini cocok banget bagi kalian yang suka dengan bus yang tingkat ya atau double deker ini recommended recommended sekali untuk kalian dan bagi kalian yang ingin mencoba mode ini silahkan hubungi linknya ada di bawah ya dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tiap ketinggalan video terbaru tulis saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabriceptian channel salam besit mania ya 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 ya